Kita mendidik mereka, tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka Artinya harus selalu didaping Harus selalu dituntun Jadi jangan hanya kita kasih peringatan Setelah itu kita tinggalkan Ya nggak bakal jalan Kita kasih peringatan Nih, kalau kamu nanti nggak sholat Kamu nggak dikasih jajan Tetapi juga harus dituntun Apa? Misalkan, kalau nanti kamu sholatnya rajin Kamu ngajinya rajin Kamu nurut, kamu ringking satu Nanti ayah berikan kamu hadiah Jalan-jalan Singapura, itu juga penting Jadi orang mu'min, saudara-saudara kita Ketika melakukan maksiat, kita nggak boleh menghina Nggak boleh pencas Hei, alin raka Misalkan, woy ahli nark Woy ahli jahannam Ya nggak boleh begitu Itu namanya, apa? Toksit gitu Justru dalam hati kita, kita harus sayang kepada mereka Mungkin dia terpreset Dimana sih manusia yang pengen melakukan kemaksiatan? Nggak ada Manusia yang pengen melakukan kejahatan? Nggak ada Mereka melakukan itu karena apa? Karena mereka tergoda Karena mereka terprovokasi Oleh napsunya Oleh setan Oleh iblis Yang merasuk ke dalam dirinya Malam ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Tajul Arus Bismillahirrahmanirrahim Ini masih membahas tentang kemaksiatan Ketika anak kita melakukan kemaksiatan Maka kita harus mendidiknya dengan syariat Dididik dengan syariat Seperti yang kemarin itu kita bahas Misalkan ketika umur 7 tahun Maka kita harus mengingatkan mereka Kemudian ketika umur 10 tahun Tidak mau melakukan kewajiban Maka kita harus menegur mereka Memberikan peringatan keras kepada mereka Itu diantara salah satu syariatnya Walah tukot yahu Tetapi kita tidak boleh Membiarkan mereka Kita mendidik mereka Tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka Artinya Harus selalu didampingi Harus selalu Dituntun Jadi jangan hanya kita Kasih peringatan Setelah itu kita tinggalkan Ya enggak bakal jalan Kita kasih peringatan Nih Kalau kamu nanti enggak sholat Kamu enggak dikasih jajan Nah Tetapi juga harus dituntun Apa? Misalkan Tapi kalau nanti kamu sholatnya rajin Kamu ngajinya rajin Kamu nurut Kamu ringking satu Nanti ayah berikan kamu hadiah Jalan-jalan Misalkan Ke Singapura Contohnya Itu juga penting Yang namanya Anak-anak itu Ya tidak jauh dari Keinginan-keinginan Atau sesuatu yang menyenangkan mereka Jadi kadang-kadang Tidak selalu kita dengan kekerasan Tidak selalu kita dengan Peringatan Tetapi juga kita Kadang-kadang perlu dengan Apa namanya Kujian Perlu dengan Sanjungan Juga perlu dengan Diberikan Reward Ya hadiah Balqobil hubila abusah Liya kiffa'anil ma'siyah Kita harus Memperlakukan anak ini Agak sedikit Berwajah kecut Ya Jadi kalau dia ini Melakukan maksiat Kita tuh harus menunjukkan Wajah marah Wajah gak suka Bahwa itu yang dilakukan Tidak benar Jadi kalau kita Ngelihat Anak kita Misalkan Ngomong kasar Contoh aja Atau gak sopan Atau ngomong yang Jorok Atau melakukan Maksiat Kemudian kita Kita diamkan Kita biarkan Nanti anak itu Tidak ngerti Jadi kalau Anak-anak itu Harus diberikan Apa namanya Efek Ya Kita harus ada Apa namanya Ketika kita Melihat mereka Melakukan Keburukan Maka kita harus Memperlihatkan Wajah tidak senang Bahwa itu Yang dilakukan Tidak baik Seperti itu Supaya Dia berhenti Untuk melakukan Masyiat Apa yang Menjadi Apa yang Banyak terjadi Di antara Orang yang Beriman Itu adalah Terjurumus Tidakana Asyan Terjurumus Ketika mereka Melakukan Masyiat Fa'imma Ayyaf Duhuhu Bisa jadi Itu akan Diperlihatkan Wa'imma Ayyastah Ziuuh Wihi Dan Bisa jadi Itu akan Dihinakan Fa'idha Fa'alu Zalika Fakad Akh Faut Torik Nah Jangan sampai Kita melakukan Hal seperti itu Kita Lihat Teman kita Melakukan Maksiat Lalu Jangan kita Disebarluaskan Jangan Di Viralkan Wah Si itu tuh Misalkan Gak Gak Boleh Gak 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 Atau Dihinakan Gak 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 Kalau kita Melakukan Hal Itu Bisa Jadi Akan Memutus Keinginan Dia Untuk Bertobat Kepada Allah Udah Kadung Malu Kan Udah Viral Kan Akhirnya Udah Kabur Kemana Kadang-kadang Yang pikirannya Negatif Atau Kurang 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 Apa namanya Kurang Komplit lah Gitu Pikirannya Agak Kurang Gitu Dia Terlanjur Udah lah Udah Kadung Kejelek Apa Viral Jelek Udah Kadung Apa namanya Keceluk Jelek Gitu Disini Udah Dilanjutin Aja Padahal Dalam hati Kecilnya Dia Menyesali Perbuatannya Dan Dia Pengen Kembali Ingin Memperbaiki Diri Tetapi Karena Kadung Di Cemo Kadung Dihina Oleh Masyarakatnya Jadi Dia Ini Malah Akhto Utori Dia Putus Harapan Itu Gak Boleh Nah Iza Asol Mu'min Fakut Waqafi Wahlatin Nazimah Gokorikuhu Antaf Ala Mahu Kama Fa'alta Ma Walatik Ketika Seorang Mu'min Berbuat Maksiat Maka Dia Akan Terjrumus Dalam Jurang Yang Sangat Dalam Waqarikuhu Antaf Alam Mahu Kama Fa'alta Ma Walatik Lalu Apa Jalan Keluarnya Apa Yang Menjadi Solusinya Ya Seperti Kita Memperlakukan Anak Tadi Kita Didik Mereka Dengan Syariat Tetapi Kita Tidak Boleh Meninggalkan Mereka Kita Kasih Pengertian Kepada Mereka Bahwa Ini Tidak Baik Bahwa Yang Engkau Lakukan Ini Merugikan Orang Lain Bisa Jadi Apa Yang Dia Lakukan Itu Malah Jadi Penyebab Dia Masuk Neraka Misalkan Seperti Itu Tetapi Kita Juga Harus Mendampingi Mereka Kita Harus Beri Arahan Yang Positif Ayo Mendingan Juga Solawatan Mendingan Juga Misalkan Melakukan Pekerjaan Yang Bermanfaat Bikin Karya Nyata Ya Seperti Itu Seperti Kita Memperlakukan Anak Kita Mendidik Anak Kita Dengan Syariat Ketika Seorang Mumin Melakukan Kemaksiatan Dan Viral Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Harus Sayang Kepada Mereka Secara Batin Aduh Kasian Mereka Dan Kita Harus Mendoakan Mereka Di Waktu Kita Sendiri Jadi Orang Mumin Ya Saudara-saudara Kita Ketika Melakukan Nasiat Kita Nggak Boleh Nggak Boleh Menghina Nggak Boleh Menjas Weh Ahlin Raka Misalkan Weh Ahlin Nah Weh Ahli Jahannam Ya Nggak Boleh Begitu Itu Namanya Apa Toxic Justru Dalam hati kita Kita harus sayang Kepada mereka Mungkin Dia terplesen Dimana Manusia Yang pengen Melakukan Kemaksiatan Nggak ada Manusia Yang pengen Melakukan Kejahatan Nggak ada Mereka Melakukan Itu Karena Apa Karena Mereka Tergoda Karena Mereka Terprovokasi Oleh Napsunya Oleh setan Oleh iblis Yang merasuk Kedalam dirinya Apakah selalu Setan dan iblis Ini berbentuk Atau tidak Berbentuk Misalkan Bisa jadi Setan iblis Yang menggoda mereka Yang menggoda dia Itu adalah Sebetulnya Adalah temannya Temannya ini Kalau setan Kan hanya Bisa Membisiki Tuh Lihat Rumah itu Kosong Banyak Barangnya Itu Bisikan iblis Bisikan setan Yang ngajak dia Yang ngelakuin Siapa Nggak yang ngajak Dia ngelakuin Nanti malam Kita Siapa Ya manusia Kalau iblis itu Cuma Istilahnya Menyentil lah Nah Yang jadi Eksekutor Yang jadi Pasukan-pasukan Iblis ini Ya teman-temannya Yang jahat itu Dia lagi enak Taubat Nggak mau minum lagi Nggak mau mabok-mabokan Nggak mau main cewek lagi Udah di rumah Anteng sholat Naji Kerja Ya Pengen Jadi orang yang Bener lah Eh temannya datang Ngapain lu Di rumah aja Kayak kiai Ayo orang jalan-jalan Ah Bokeh Tenang Banyak duit Nggak ada Kendaraannya Tenang Tinggal duduk aja Manis Setan bisa nggak Begitu Nggak bisa Yang ngelakuin itu Siapa Ya manusia Manusia-manusia Yang Yang sudah menjadi Setan Jadi Iblis Setan Nggak pernah Nyuruh orang Ngebunuh Dia mah hanya Membisiki Maksudnya Iblis setan Nggak pernah bisa Melakukan Pembunuhan Dia Menggoda Menggoda seseorang itu Menjadi gelap mata Dan dia melakukan Lalu ketika di akhirat Kita ditanya Sama Allah Kenapa kamu Melakukan ini Kita nggak bisa Menyalahkan setan Ya orang setan Yang goda saya Nggak bisa Itu Tanggung jawabmu sendiri Kalau seandainya Nih Nanti di akhirat Ketika kita Dipersidangkan Di hadapan Allah Kenapa kamu Mencuri Kenapa kamu Membunuh si A Terus kita Ngomongnya gini Ya setan yang goda saya Ya kan digoda Sama Iblis Katanya gitu Misalkan Lah Setan Iblis kan Udah dapet izin Dari Allah Untuk goda kita Dia tuh punya sim Legal Mereka Menggoda kita tuh legal Bukan salah mereka Ya kitanya sendiri Yang tidak bisa Mengendalikan diri Ya tadi Iblis mah hanya Membisik saja Yang melakukan Pembunuhannya Kita Di pengadilan Misalkan Kenapa kamu Mencuri Di sidang Di apa namanya Pengadilan Di Jakarta Kenapa kamu Membunuh Orang ini Setanya Ngudain saya Ya gak ada Gak bisa Di akhirat Bensapa Gak ada Kita bisa menyalahkan Orang lain Atau menyalahkan Siapapun Itu tanggung jawab Diri kita sendiri Makanya Tadi dikatakan Ketika kita Lihat orang Mumin Melakukan Maksiat Dan viral Maka yang Harus kita Lakukan adalah Kita harus Sayang Kepada mereka Dan kita Harus mendoakan Mereka Makanya Setiap Habis sholat Kita baca Allah maufirli Wali walidayah Misalkan Wali jamihil muslimin Wal muslimat Wal mu'minin Wal mu'minat Begitu Atau kita Minta Minta ampunan Astagfirullahaladzim Wali walidayah Wali masyayim Terus Itu kan Sobat santun kita Tapi kadang-kadang Yang kita lakukan itu Hanya lewat saja Tidak pernah dihayati Padahal itu kan Bentuk Kasih sayang Seorang mu'min Kepada Akhulmu Hebat banget Itu Berhubung Bahasanya Bahasa Arab Berhubung Bahasanya Bahasa Arab Jadi Tidak masuk Coba Kalau bahasanya Bahasa Indonesia Kira-kira Masuk Ya Tuhanku Ampunilah Diriku Dosaku Dosa orang tuaku Dosa saudaraku Dosa orang mu'min Dosa tetangga-tetanggaku Hebat Berhubung kita yang gak ngerti Bahasa Arab Jadi kadang-kadang Itu lewat Begitu saja Makanya penting Belajar bahasa Arab Berhubung Berhubung Berhubung